Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Azvan Ahdi dan teman saya Muhammad Utifah Hefi dari kelompok satu akan mempresentasikan berupa video hasil dari review jurnal yang berjudul Effect of the White and Blue Red Light on Growth and Metabolism of Bacill Growth Under Microsum Condition Next Sebelum itu, saya izin memperkenalkan kelompok kami Kepada para responden bisa dilihat kelompok kami Next Untuk bar pertama yaitu pendahuluan Di dalam pendahuluan adalah latar belakang Yang kami ambil yang pertama adalah perkembangan teknologi Pertanian dalam ruangan menjadikan pendekatan yang menarik perhatian para petani Untuk memenuhi permintaan hasil produksi Sepanjang tahun di lingkungan perkotaan Sebagai upaya menghadapi dampak negatif perubahan iklim dalam pertanian sosial Dan perkembangan teknologi ini memungkinkan petani untuk menanam tanaman di dalam lingkungan yang sepenuhnya terkendali melalui pencahayaan LED Next Yang kedua yaitu adalah LED LED memungkinkan para peneliti untuk memasok tanaman dengan mengukur panjang gelombang ini Hal ini membantu penyelidikan yang lebih akurat dari pemberian efek cahaya non kontroversial pada hasil dan kualitas biomasa tanaman Next Yang ketiga itu adalah kemangi Kemangi sangat cocok untuk pertanian dalam ruangan Karena memiliki dimensi yang sangat kecil Pertumbuhan yang sangat cepat Dan siklus bodi daya yang cukup singkat Namun penentuan metode pencahayaan yang sesuai Untuk model pertanian tanaman kemangi dalam sistem ruangan Masih menjadi tantangan Untuk saat ini Next Bentuk bab yang kedua itu adalah tujuan Penelitian ini bertujuan untuk yang pertama mempelajari efek dari cahaya putih dan biru merah Terhadap pertumbuhan dan metabolisme kemangi dalam kondisi mikrokosmos Yang kedua mengevaluasi metode pencahayaan yang paling cocok untuk pertanian kemangi dalam ruangan Dengan mengukur hasil biomasa, kandungan, resit terlarut, dan metabolisme kunder untuk membaloi kualitas produk akhir Dan yang terakhir menguji respon peralatan fotosintesis terhadap kondisi pencahayaan yang berbeda Next Sebab selanjutnya adalah metodologi Yang pertama, studi kasus Mengetahui pengaruh spektrum cahaya putih atau kue dan biru merah Pada tumbuhan dan metabolisme kemangi yang ditanam dalam dua mikrokosmos yang berbeda Pengukuran yang digunakan ada dua Yaitu adalah biomasa dan kandungan nutris terlarut tanaman kemangi Juga metabolit sekunder dari sampel tanaman kemangi Selanjutnya, sumber data Sumber data yang digunakan dalam studi literatur terkait merupakan percobaan laboratorium Yang dilakukan oleh para peneliti dengan kondisi kontrol yang cukup Kemudian data yang diambil dari pengukuran yaitu adalah biomasa dan kandungan nutrisi terlarut tanaman kemangi Kemudian metabolit dari sisal tanaman kemangi Dan juga yang terakhir, data juga diperoleh dari respon peralatan fotosintesis terhadap kondisi pencahayaan yang berbeda Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Baik, yang ketiga itu ada analisis data Analisis data menggunakan, yang pertama itu ada analisis data deskriptif Yang kedua, analisis statistik inferensial Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil pengamatan secara numerik Analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan mengevaluasi signifikansi perbedaan perlakuan yang diberikan Uji statistik yang digunakan dalam jurnal ini adalah uji T, independent, dan korelasi person Selanjutnya adalah hasil Untuk hasil yang diperoleh menunjukkan adanya perbedaan respon dikarenakan perlakuan yang berbeda Yaitu diletakkan di tempat dengan cahaya yang berbeda Pada gambar A dan gambar B Ada pun hasil yang diperoleh mencakup beberapa kriteria Yaitu, yang pertama pertumbuhan dan perkembangan tanaman Yang kedua, analisis fluoresensi klorofil Yang ketiga, konsentrasi nutrisi Dan keempat adalah profil metabolisme Tanaman kemangi yang diletakkan pada tempat dengan cahaya putih, W, lebih tinggi dan daunnya lebih banyak dibandingkan dengan tanaman kemangi yang diletakkan pada tempat cahaya biru, atau BR Tanaman kemangi dengan cahaya putih juga memiliki elektron transport rate, ETR, lebih tinggi dibandingkan dengan cahaya biru, merah, atau BR Tanaman dengan cahaya putih akan lebih banyak memiliki konsentrasi ion terutama di bagian batang daripada tanaman kemangi Dengan cahaya biru, merah Tanaman kemangi dengan cahaya biru, merah, lebih banyak memperlihatkan senyawa fenolik ketimbang cahaya putih Untuk pembahasannya, hasil yang didapatkan merupakan hasil analisis yang dilakukan menggunakan teknik liquid chromatography, high resolution, mass spectrometry, atau LC ESI, orbitrap, MS, dan multivariate data analisis menggunakan PCA dan PLSDA Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan cahaya biru, merah dapat meningkatkan pertumbuhan, hasil biomasa, dan kualitas metabolit sekunder dari tanaman kemangi dibandingkan dengan penggunaan cahaya putih Hal ini dapat membantu petani dalam memilih jenis pencahayaan yang lebih optimal untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitas tanaman kemangi dalam budidaya indoor atau pertanian sistem ruangan Untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Yang pertama, tanaman kemangi yang ditanam di bawah cahaya putih memiliki hasil biomasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang ditanam di bawah cahaya biru, merah Yang kedua, spektrum cahaya mempengaruhi metabolisme sekunder kemangi dengan potensi senyawa fenolik bioaktif yang lebih tinggi pada tanaman yang tumbuh di bawah cahaya biru, merah Yang ketiga, cahaya putih dapat digunakan pada tahap awal budidaya kemangi, sedangkan cahaya biru, merah dapat digunakan pada tahap selanjutnya Dan yang keempat, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan nilai pendekatan pencahayaan baru Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, Wassalamualaikum Wr. Wb